Iya, pemirsa pemilik tanah di lahan SDN 212 Kota Jambi, Hermanto menutup penuh akses pintu sekolah tanpa celah. Keputusan itu diambil karena pemerintah Kota Jambi tak kunjuk membayar ganti rugi usai putusan Mahkamah Agung. Keluarga Hermanto, pemilik tanah yang ditempati oleh sekolah dasar negeri 212 Kota Jambi, menutup penuh akses masuk ke sekolah tanpa celah. Penutupan penuh gerbang sekolah itu menggunakan pagar seng, sehingga siswa tidak bisa masuk. Tidak hanya pintu depan, jalan akses samping sekolah juga ditutup penuh. Penutupan itu disebabkan karena pemerintah Kota Jambi tidak kunjuk membayar ganti rugi setelah putusan Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Bahkan pasca pengukuran ulang lahan sekolah beberapa waktu lalu, pihaknya menilai belum ada tindakan lanjut untuk penyelesaian persoalan tersebut. Hingga pihak pemilik tanah melakukan somasi kedua kalinya ke Pemkot Jambi. Terpaksa menutupan sekolah ini karena dengan kemarin kita sudah pagar juga dengan nyaksim masuk, nampaknya pihak Pemda sampai hari ini tidak ada iktikat baik. Bahkan kita dengar juga anggarannya dialihkan, berarti kita menganggap Pemda tidak serius maunya. Sehingga dengan sangat terpaksa kita tutup agar Pemda itu ada reaksi. Kalau tidak juga, kalau Pemda siandainya menantakan dia tidak sanggup bayar, kita juga lebih setuju. Artinya kita tutup semua ini, Bang? Ya, kita pagar semua, tidak boleh akses masuk. Artinya berarti anak-anak sekolah dulu nanti juga pada saat masuk sekolah juga akan masuk masuk masuk? Itu tidak urusan kita, itu urusan Pemda. Urusan Pemda itu tidak urusan kita. Yang jelas bagi kita hak kita dikasih. Itu saja. Ya, kalaupun apa, kalau memang Pemda tidak mau bayar, yaudah kita jual saja ke yang lain, kita juga tidak apa-apa salah kok. Berapa lama lagi Pak kita mau nunggu lagi nih Pak? Kita sebenarnya tidak ada istilah nunggu lagi, jalaupun memang nanti sampai awal bulan, awal tahun depan tidak ada juga reaksinya, tidak ada juga iktikat baik, ya mungkin kita akan lakukan upaya hukum lebih lanjut. Kepala Sekolah SDN 212 Kota Jambi, Sapiroh, hanya bisa pasrah dengan penutupan semua akses masuk ke sekolah. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak dan berharap ada solusi dari dinas agar segera dibuka kembali. Kami lihat kayak gini dulu ya, sekarang nanti di panggilan sudah ditaporkan sebuah panggilan hukum batal ini kan? Kemungkinan ada sindang lanjut ke depan, insya Allah setepannya dibuka kok. Tidur, tadi sebelum ditutup, Ibu ada minta nggak Pak jangan ditutup dikabung sama yang pemerintah? Oh, ya aduh kami minta, karena kemarin kan sudah datang dia. Masihnya sebelumnya? Sudah ngasih tahu sebelumnya. Sudah, cuman kami kan sudah menyampaikan apa yang kami mau sampaikan. Tapi kan ya, sebatas dia kan istilahnya dia itu pun si pengacara itu kan untuk tugas dia. Jadi tidak bisa juga, kalau diomongin itu pengacaranya itu masih sekampung dengan saya. Cuman kan tidak bisa juga dia mau senyum ambil keputusan. Kalau masuk ke dalam sekolah ada akses lain? Kalau untuk akses kayaknya nggak ada lagi. Kalau kemarin sudah disosialisasikan dengan wang murid, jangan merasa gimana. Karena kalau siandanya pun dia nanti ditutup, kami untuk sementara numpang ke SD 206. Untuk sementara menunggu penyelesaian. Kalau siandanya tanggal 3 besok ya, belum ada tindak lanjut. Hermanto menggugat pemerintah kota Jambi ke Mahkamah Agung untuk mengambil haknya atas lahan yang ditempati oleh Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi. Kemudian dimenangkan oleh Hermanto dan Pemkot Jambi diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar 1,7 miliar rupiah. Terima kasih.